What's up Skoll fans, welcome back to Timeout Timeout, we got it guys, we got it The dream matchup man, between LeBron James and Steph Curry in the next round Woo, this is gonna be so much fun man So, get your popcorn ready guys for this one Dan akhirnya, tebakan gue, prediksi gue ada yang bener sebelum playoff guys Gila, hoki banget sih, tapi yang lebih happy jelas adalah Opa Adam Silver Gue yakin sekarang ini di kantornya atau di rumahnya Dia lagi full senyum, ketawa-tawa, mungkin LeTemuk juga ketawa-tawa sendiri Sambil nyalain cerutu, karena Ya of course lah, Lakers and Warriors Ini mungkin adalah dua fanbase terbesar di dunia untuk NBA But man, hari ini sih, what an iconic performance dari Steph Curry Gak mau pulang dulu dia guys 50 poin in a very tough, tough environment Lo tau lah ya, di Golden One Center itu seberisik apa Lo pasti di-hackled Tapi tetep dia 20 field goal guys hari ini That is crazy So, respect though untuk Steph Curry The best PG ever And of course Miami Heat still on our wall today Jimmy Butler gak perlu put on the cape man Dia gak perlu 40 poin Dia 25 poin aja cukup Dan Miami Heat berhasil mengambil game 1 Dan mereka sekarang home court advantage loh Boleh dibilang mereka CD number 1 sekarang ini Mungkin dia NBA playoff So, memang ada sedikit concern Ada sedikit concern tadi Jimmy Butler rolled his ankle But I think he'll be alright So, itu adalah dua topik utama kita untuk kelas timeout hari ini Dan sebelum kita masuk kelas timeout hari ini Of course, gue harus mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya Selalu setia untuk nonton timeout setiap episodenya Last episode 27 ribu views guys Gila sih 27 ribu views sih Amazing Udah lama banget gue gak liat timeout sebanyak itu yang nonton So, I really appreciate to support everybody Dan gue emang selalu take my job seriously Gue pun hari ini bela-belain sih Untuk bikin timeout tetep Walaupun gue disini Ini udah mau telat bentar lagi Harus ke airport dan juga ngejar pesawat ke Jakarta Tapi harus bikin dulu guys Biar kita bisa ngobrolin basket disini Jadi, pastikan kalian kasih like guys Gue tunggu dulu nih Udah kasih like sebelum? Udah? Wah, udah So, thank you so much guys Once again for the support Kalau gitu, sekarang kita langsung bisa mulai Untuk kelas timeout hari ini Dan memulai kelas hari ini Dengan membahas our young superstar Derek Michael Kemarin nih, dia sempat membuat kita semua heboh Karena dia memposting bahwa dia akan pulang ke Indonesia Dan ada satu foto Dimana dia mendapatkan wish good luck Untuk mendapatkan medali nanti ini DC Games Jadi, ini auto membuat semua fans basket hype banget di Indonesia Dan gue langsung dapet banyak DM guys kemarin ini Kok Rocky? Apakah Derek Michael akan bermain DC Games nanti ini? Jawabannya Gue sama seperti kalian semua guys Gue clueless guys Gue gak punya info apa-apa Tentang keikutan Derek Michael DC Games nanti ini Tapi, gue mau sedikit update kalian aja Tentang Derek Michael Kita tahu dia sedang recovery dari collapse loss Tapi kelihatannya recovery-nya berjalan dengan lancar Karena badannya dia udah mulai berisi banget sekarang ini Dan gue masih sempat baca juga tentang collapse loss ini Kalau gue baca di Google Itu katanya recovery-nya 2-10 minggu Jadi, kalau menurut timeline ini Harusnya Derek Michael sudah bisa bermain basket lagi sekarang ini Tapi kalau gue pribadi Kalau gue pribadi, gue gak akan mengambil resiko Untuk memainkan Derek Michael DC Games nanti Karena prioritasnya Derek jelas adalah Untuk freshman year-nya dia di Grand Canyon University This is a big summer Untuk Derek Michael Karena kita tahu kita udah nungguin banget Debutnya dia di GCU Jadi, kalau gue pribadi Gue gak mau berharap banyak sih Gak mau berharap banyak-banyak tentang Derek bermain DC Games nanti ini Tapi yang pastinya dia akan mengupgrade squad kita Dan juga pastinya akan menaikkan peluang kita Untuk memenangkan back-to-back gold medal nanti ini Ya, kita tahu dia tuh bisa memberikan size Hustle Lalu juga he can get buckets Itu semua kita udah bisa lihat ya Dari performance-nya dia di C Games Dan juga di FIBA Asia tahun lalu ini Tapi like I said I think his focus needs to be on his first year in GCU nanti ini Ataupun juga ini season pertama yang nanti kan di GCU Apalagi di GCU tuh lagi banyak yang transfer Lagi banyak-banyak yang transfer Jadi harusnya posisi untuk starting line-up Ini akan terbuka for everybody next season Jadi kalau gue sih sekarang ini mikirnya adalah Dia pergi ke Indonesia untuk liburan Mungkin akan ketemu mamanya Mungkin nanti akan lama gak pulang ke Indonesia Jadi dia pengen visit his hometown dulu Dan mungkin nanti akan diajak sama Bapak Jeremy Mungkin ke Kamboja Untuk mendukung ataupun juga support tim Nas Dan mungkin untuk menaikkan spiritnya Derek Michael lagi nanti ini Karena gue main di C Games Terus amit-amit ya Knock on wood Terus tiba-tiba cedera gitu Itu kan gonna be another setback gitu Untuk dia memulai career college-nya lagi nanti itu Jadi itu kenapa menurut gue Lebih baik Lebih baik jangan dulu sih Karena ya kita harus fokusnya ke GCU ya Apalagi gue juga belum pernah lihat Sejak dia recover dari collapse launch ini Gue belum pernah lihat dia main 5-on-5 Jadi kalau lu ceburin langsung ke C Games Itu bahaya banget menurut gue Karena si Games udah tau lah It's a very high level of basketball Filipin jago Vietnam nanti akan mungkin jago Lalu kita gak boleh lupa Thailand Thailand tuh kuat banget Jadi I don't think his conditioning Dan juga his Apa ya Kayak fisiknya tuh kayaknya belum siap sih Untuk bertanding In a very high level basketball sekarang ini Jadi Kayaknya sih dia mungkin Akan 3 minggu lah 3 minggu mungkin di Jakarta Lalu dia akan balik ke Amerika Untuk full focus this whole summer Menurut gue dia gak akan make the same mistake Karena waktu itu kan dia Makanya butuh adjustment lagi dengan cultural Amerika Kayaknya kali ini dia akan lebih smart In making his decision Dimana dia akan stay mungkin the whole summer 3 bulan Mungkin juga workout with his assistant coaches Ataupun juga head coach Yaitu coach Bryce Drew Untuk individual workout Individual training nantinya Jadi biar dia gak kaget nanti Pas bermain NCAA Division 1 next year Can't wait sih Untuk ngeliat dia Akhirnya made his debut man Main kayak in a real NCAA Division 1 game sih That's gonna be hype man For everybody We are still very excited sih About Derek sih In America But Ya gue mungkin aja salah tapi guys Gue gak selalu bener I could be wrong Bisa aja Kalau tiba-tiba emang Derek Nanti main di SEA Games sih But you just never know Tapi menurut gue Dengan squad yang udah ada Sekarang ini Dengan adanya Anthony Bean Lalu ada Leicester Prosper I think We are in a good position sih Untuk bisa back to back gold medal Apalagi kita persiapannya oke banget Kita kemarin tuh udah ke Australia Dan tim-tim lain tuh persiapannya gak kayak kita sih Kita yang persiapannya paling mateng banget Menurut gue Kayaknya Filipina aja tuh baru hari ini Masuk ke bubble Baru-baru untuk timnya hari ini Gue liat ada Justin Brownlee Ada Christian Standard Hinger Ada Maboy Marcio Lassiter Lalu siapa lagi ya Mungkin Chris Ross Chris Newsome gitu Tapi menurut gue Agak susah sih Untuk bisa build chemistry Dalam kayak seminggu doang sih Dan gue yakin emang mereka ada Pastinya motivasi kayak Oh yeah This is the reading team We're gonna beat Indonesia We're gonna get that gold medal back Tapi menurut gue Tim kita masih lebih kuat sih I think timnya mereka malah upgrade Daripada last season Ataupun last year Ya mungkin yang paling kuat Lawan kita adalah Thailand sih Thailand tuh komplit sih Kita akan pertama kalinya Lihat Trey Holder And Tyler Lamb Main bareng sih Gue excited banget Untuk itu Oh si sampe goyang mejanya Yeah of course Mereka juga masih ada Moses Morgan Freddie Lish Lalu Jokrawan Lalu ada adiknya Moses juga main So We cannot sleep on them sih They are very dangerous But like I said Gue tapi masih Sangat yakin banget sih Dengan squad yang kita punya Kita bisa back to back Gold medal nanti ini Can't wait sih To fly to Cambodia Oh my god Semoga gue bisa bikin konten sih Di sana Gue tanggal 11 sih Nanti baru berangkat ke Kamboja Semoga aja Aksesnya gak susah ya Karena gue datang sebagai penonton Bukan sebagai media gitu Jadi Hopefully it's gonna be Easy nanti di sana So now Let's move on to the NBA Jamal Murray was kicking ass Yesterday Denver Nuggets menang Menang meyakinkan 125-107 Atas Phoenix Suns di game 1 Kita gak boleh sih Sleep on the Nuggets Gila semua pemainnya Bisa main Bisa kontribusi 1-12 Jeff Greennya masih jago juga Anjir Phoenix puyeng nih Palahnya sakit nih Ketemu tim yang Tiba-tiba komplit Dan juga healthy Gak kayak Clippers gue Clippers gue yang gak ada Kewa yang gak ada pijang Di bantai habis lah Mereka Phoenix Tapi Jamal Murray man We gotta stop calling him Bubble Murray man We gotta start calling him Healthy Murray sekarang ini Karena He show us Kenapa dia A big time player yesterday Dia 34 point 9 assist Dan 5 rebounds Gue juga bingung sih Sama Phoenix Suns Dia sempet kayak sekali itu Taruh Henry Shemit Jaga Jamal Murray Ya disikat lah Sama Jamal Murray lah Gila banget sih Yang dia fast break itu loh Dia ngelewatin behind the back Si Chris Paul Lalu finish di depannya KD Dennis That's tough guys Yeah Series ini kayaknya Bakal keliatan kalau di playoff itu Lu butuh depth sih Gak bisa lu cuma ngandelin Starting line up lu aja Karena kemain Suns benchnya Menurut gue Ke-expose banget sama Nuggets Sedangkan Nuggets Kemain satu tim Mainnya bagus Like I said Aaron Gordon man Probably the best Playoff game he had Dia kemain itu 9 dari 13 Gue lupa nih berapa Kayaknya 23 point Kemain ini si Aaron Gordon Jokish Light 24 points And 19 rebounds Kalau hal-hal ini Bawah pertamanya dia 14 rebound Belum lagi MPJ Yang plus 29 Kemarin ini Yeah man Biggest plus minus Untuk Nuggets And defense nya Bruce Brown And Christian Brown Gila sih Mereka berdua total 7 steals guys Christian Brown Tapi kelas sih Dia jaga KD Jaga D-Book And at the end Of the third quarter Itu bener Dia gak flinch Gak takut Of the moment And he is a rookie steal Gila sih Keren sih Dan gue suka banget Di culture di Nuggets Ini culture di Nuggets Dan Nuggets kemarin itu Outscored Phoenix Suns 48-21 Dari 3 point And that's basically The ball game 3 Lebih dari 2 Dan KD kemarin 29 point 14 rebounds Tapi sayangnya KD kemarin Menangin sloppy banget 7 turnover Sedangkan D-Book Main 28 point And 2 itu Butuh help sih They need help From somebody else Men to score the ball Dan gak tau kenapa Abis nonton game kemarin Gue kayak gak yakin I think this Gonna be a short series I think Denver gonna win 4-1 maybe Cause Mike Malone Is coaching Man He's really good bro Coaching his ass off Menurut gue sih Monty kayaknya akan keteteran Silahkan Mike Malone Sudah itu Dari Phoenix Suns Melawan Dan Frenage Sekarang kita pindah ke It is hard Not too rude For Miami Heat Guys Gila sih Jibat lah Ini hanya 25 point aja Tapi tetep Miami Heat Pick up another solid 108-101 win At the Garden Against the New York Knicks Man Now The Heat Yang punya Home court advantage Dan sekarang CD nomor 8 Rasa CD nomor 1 Guys Tapi terakhir Memang ada sedikit concern Karena Jimmy Butler Rolled his ankle He stayed in the game Though But you can see that He's in much pain Dia malah latihan Tadi 3 point Di samping Kalau gak dapet bola Tapi yang aneh Yang aneh menurut gue Si Miami Heat itu Itu gak Ngetack si Jimmy Butler Jimmy Butler Satu kaki loh Satu kaki Tapi RJ malah mencoba Untuk mencari Switch kepada Kyle Lowry That was really weird Dan Offensively Dia juga cuma berdiri doang Tapi timnya Tetep ngescore terus Tapi menurut gue sih Game kedua Kayaknya Jimmy Butler I think he will still play lah ya Walaupun dia kayak Cuma 75% 70% I think he will play Tapi Jimmy ini orang gila sih Dia kelainnya itu Kan ini gamenya Jam 12 siang ya Di New York ya Jam 12 Satu setengah satu siang gitu Dia jam setengah satu pagi Jam satu pagi Masih latihan sama Chris Brickley Untuk extra shots man This guy is crazy man He's just different Mungkin sekarang yang mentalnya Kayak Kobe ya Jimmy Butler sih Menurut gue sih Ya Tapi walaupun Jimmy Butler Ini cuma 25 points Seperti biasa men Ceritanya The story For the Miami Heat In the playoff Adalah Roleplayers-nya mereka Kali ini Kyle Lowry Gila sih Dia Step up banget Di game kali ini He took over the game On both ends Tadi terakhir itu Kyle Lowry pun juga hari ini Playoff career high Empat block shot guys Dan defense-nya hari ini Gak ada obat sama sekali Apalagi hustle-nya He's just a true winner Dan terakhir Dia juga Yang hit the dagger From the baseline Tadi nembak Di depannya IQ That was a tough shot Dan tiba-tiba Lowry kayak Posisi ini Jadi jago Jadi jago banget Untuk Miami Heat Kyle 18 point 5 rebound 6 assist From the bench Dan setelah itu Of course Gabe Vincent juga Huge banget hari ini Untuk Miami Heat Especially with his shooting Dia hari ini 5x 3 point Dan juga selesai dengan 20 point 1x 3 point 1x 3 point itu terjadi Saat Miami melakukan Kohalan 9 to run Untuk menutup game Hari ini Defensive Heat Di bawah kedua Gila banget sih Apalagi untuk interiornya mereka Thanks to Bam Adebayo Apalagi tadi Jimmy pas jaga Jalen Brunson Menurut gue Itu juga menghilangkan Ritemnya si Jalen Brunson Tapi Back to Bam Adebayo Bam solid 16 points 8 rebounds Gue juga gak boleh lupa Sama Kevin Love Tadi di kuota ketiga Yang tiga kali Ngenempar Gila man Outlet passes That was amazing Menurut gue He's the go-to Of outlet passes Menurut gue Tiga kali itu Udah kayak Ngingatkan mereka Kepada Aaron Rodgers Aaron Rodgers Baru diambil New York Jets Kayaknya mendingan Ambil Kevin Love Daripada Aaron Rodgers And of course Caleb Martin Juga had a big block Tadi terakhir On RJ Barrett So Defense-nya Miami Heat Perlu patut banget Dikasih kredit Tadi di bawah kedua Ya Tadi bawah kedua itu Si Sebenernya si Sampai gue lupa Kan gue mau apa Si Turning point-nya Tadi seperti gue bilang Jimmy Butler Tadi sempet jaga Si Jalen Brunson Jalen Brunson Tadi bawah pertama Lo main jago Tapi bawah kedua Pasti ganti Jaganya sama Jimmy Itu agak hilang Ritmennya Dan The Heat juga daring Obi Josh Hart And of course RJ untuk nembak 3 point Dan mereka bertiga Nembaknya 5 dari 20 Combined For the 3 point shot So Actually that Strategy work For the next For the Heat hari ini But RJ still played Really well though RJ hari ini 26 points 9 rebound Dan 7 assist Jalen Brunson 25 points still Tapi Next game ini Pressure-nya akan tinggi Untuk Miami Karena Untuk Miami Untuk New York Next gue salam loh Ngomongnya Untuk New York Karena It's a must win game Mereka gak mau sih Ketinggalan 2-0 Nanti pas pindah Ke Miami Julius Randall Gue gak tau Next game akan main Atau tidak Itu masih Questionable Mentioned Robinson Sayangnya Mengalami cedera Di pinggang Tapi I think he will Play through it Nanti ini Di game kedua Dan ya Gue gak nge-jinx guys Gue gak nge-jinx Malah Syuga Kalau gitu Syuga kayaknya nge-jinx New York Next tuh Kayaknya hari ini Tapi gue udah yakin Malik-main Kalau Warriors Will take game 7 In Sacramento And Steph Got my back today Kayaknya Warriors Menang 120-100 At the Golden One Center Wardell Stephen Curry The second Is the best Point guard Ever Please Argue with me Tapi Malikmong Juga kemarin Kayaknya memberikan Motivasi ya Dia kayak sedikit Ngatain Kalau Warriors itu Tua Dia juga gak belajar Kayaknya Dillian Brooks Dia tau Dillian Brooks Dibantai Ngomong gitu Dia ikutan ngomong Akhirnya Liat tuh Apa yang dia Akhirnya Dan katanya Abis game ke-6 Juga main Steph Curry Gak bisa tidur Jadi pada Whatsapp-Whatsappan Katanya Pagi-pagi Jam setengah 4 pagi Dan Kemana itu Juga ada team meeting Dan pas team meeting itu Katanya si Steph Curry itu berdiri Dan ngasih speech Tapi yang paling penting Dia ngomong adalah Trust me Trust me And hey They did Because we witness Greatness again Today Ada main Jimmy Butler 56 poin Sekarang kita bisa Liat Steph Curry 50 poin This playoff First round Is wild Probably the craziest one Ever Memut gue Tadi setelah Di bawah pertama Sempet miss 2 free throw Sempet miss 2 free throw Di ejek-ejek Amin fansnya Sacramento Mati lu Mati lu Di bawah kedua Gila Dia ingin game ini Dan dia ambil Dan let him cook Let him cook Gila sih They cook The whole Sacramento Kings In the second half Gue bingung sih Masa secret weapon Kings adalah Terence Dave Di game ketujuh ini Ya abis lah Di mamam abis Sama si Steph Curry tadi ini Dijaga kayak apa aja Masih bisa ngepoint Tadi kalo lu bisa liat Dia ada satu yang Dia scoop leap Dari jauh Itu kayak di tackle gitu So man I don't know How he hit that shot though Lalu floater Depannya sebonis Sampai muter-muter Masih gak dapet foul juga loh That's just insane man Dia ada 3 poin juga Ditabrak sama Keegan Murray No call too So I don't know What the referees Were watching In this game Gila Steph the way Bawd kena konteks man They need to start Giving him respect man Give him some call bro Gila sih Dan tadi terakhir itu Satu timnya Kings Dilewatin semua With that nifty dribbling And finish Didepanin sebonis That was That layup was A thing of beauty And yeah Probably after that He say night 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 golden one center And the photographer Dapet tuh Fotonya ada fansnya Warriors Yang duduk courtside itu Terus night night Gila itu momennya Pas banget sih Itu timingnya Timingnya harus pas banget Untuk foto itu sih Dan itu fansnya Harus minta fotonya sih Dan frame di rumahnya sih Itu legendary sih Ataupun Kalo bisa ditatangin Nama Steph Curry Itu lebih keren banget sih Menurut gue Tapi Like I said Gue tadi ketawa banget sih Pasti Steph Curry bikin gesture Untuk light the beam Dan Ya dia pasti Kayak kiwala Tiap kali kalah itu Dia harus ngeliat Kalo Sacramento Itu pada track 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 Like the beam semua Dan Steph 50 points Still getting 8 rebounds Second most today 6 assists And Gue happy tears Happy tears Staff Curry put up That legendary performance Yeah Menurut gue He scored in all 3 levels Hari ini This is why Kita harus appreciate Staff Curry more Don't take him for granted Karena gue hari ini Dia cuma 1 turnover 50 point 3 free throw doang dia 3 dari 5 free thrownya That is crazy bro Menurut gue Dia kayak nung sendirian Men Offense-nya worse Karena Like you know Clay Thompson 4 dari 16 Wiggins 5 dari 16 JP 3 dari 9 Hari ini Jadi single-handedly Mengubur Impiannya Kings Untuk bisa lolos Ke second round But of course Kevin Looney AKA the modern Dennis Rodman Ya Masih came up With another Huge performance 11 point 21 rebounds Dimana Sepulunya adalah Offensive rebounds Ini ketiga kalinya Di series ini Dia dapet 20 rebounds And How In the hell This man is only Getting 8 million dollars How Ini Abis kalau mereka bisa Juara ya Kalau mereka bisa juara Nanti ini Mereka harus patungan sih Semua pemain yang worse Apalagi si Jordan Poole Jordan Poole Gaji udah paling gede Itu patungan harus Paling gede nanti Untuk kasih bonus Ke Kevin Looney Ini orang Single-handedly Bener-bener bisa genong Defensively Defensively Dia yang genong si Worse Gila men Dia outplaying Sebonus Straight up Straight up Menurut gue Hari ini pun Jasanya dia luar biasa Mungkin orang gak banyak Yang notice ya Menurut gue Dia tuh kasih banyak banget Second chance Untuk staff Hari ini ngepoint Jadi Itu kenapa Seberapa pentingnya Si Kevin Looney Kalau perlu bikinin statue Bikinin patung Patut banget sih Untuk dibikinin Menurut gue Tapi Man Amazing Amazing series Untuk Kevin Looney Ini dia menunjukkan Kalau dia still One of the best Centers In the NBA Sekarang ini sih I think harganya dia Akan naik banget sih Naik banget setelah Playoff tahun ini Worse tapi harus langsung Siap-siap Mau on Lakers Aneh you guys Seat number 6 Tapi punya Home court advantage That is just wild man Dan kita hoki banget Bisa menonton Staff lawan Lebron Round 5 Ini kelima kalinya Mereka akan ketemu So far Staff Curry itu Unggul 3-1 Di NBA Playoff So I think Lebron Probably have extra motivation Apalagi terakhir Kong Harap itu di-swip ya Di-swip si Cavaliersnya 4-0 So I hope This one Gonna go to 7 Gue sebagai fans Netral Netral Tapi Gue harapkan akan 7 game Biar seru Dan juga biar bisa kita bahas Terus di time out Ya Untuk Kings Kok untuk Kings Untuk Lakers Ini lumayan lah Dia ada break lumayan lama Sedangkan kalau untuk si Warriors ini Gila dia capek sih Every other day Every other day Dan They're gonna play That is crazy Kita game 1 perlu live chat Kayaknya game 1 live chat asik sih Kalau gue bisa Gue akan live chat mungkin Untuk Lakers lawan Warriors Dan ya Semoga aja time out Akan rame sih Selama 1 series ini sih Kalau bisa 30 ribu views Wah itu akan cakep banget sih Amin Dan untuk Sacramento Kings They had an amazing season Hari ini menurut gue Ada beberapa hal yang aneh Dilakukan sama Mike Brown He went away to his Rotation sih Rotationnya dia hari ini Beda banget sama Gue gak tau apakah dia mencoba Untuk menjebak si Warriors Atau gimana Harusnya He just stayed With his own Regular rotation aja Kenapa dia bisa menang Sampai game 6 ini Aneh aja sih Menurut gue Tapi of course There's no shame About their season Mereka kita tau Mereka berhasil membuat sejarah Setelah 16 tahun Missing the playoff And they force The defending champion Into 7 games Menurut gue Itu udah menjadi Hal yang amazing banget Apalagi jagoannya mereka Di Aaron Fox Jarinya fractured Jadi Untuk Sacramento Kings fans Congratulations to Legends For an amazing season Kalian harus bangga banget sih Tentang tim kalian So Itulah timeout hari ini Karena kita akan pindah ke prediction Memang salah Memilisan sanjir Besok gue coba Pilih nuggets deh Minus 4,5 Nuggets itu kan jago At home kan So let's stick with that Tomorrow So good luck everybody And play of the day Gue gak usah ngomong apa-apa lah ya Stab Curry 50 points 8 rebounds 6 assists A big win Against a very tough crowd And one of the greatest performances Ever in the playoff And that is why He is our player of the day So timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya Once again Really appreciate everybody For joining me Now Harus edit cepet-cepet Editnya 5 menit 6 menit Langsung upload deh Kalau bisa deh So once again Thank you guys for watching Really appreciate everybody Have a great Monday everybody And I will see you guys again Tomorrow Maybe not Not tomorrow Probably On Wednesday Di Jakarta Peace out everybody Bye 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 Terima kasih.